Nah, caranya itu seperti ini Jadi teman-teman tinggal klik kanan Terus pilih ini More or Copy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Furtutor Pada kali ini kita akan belajar Bagaimana cara memindahkan file Atau set dalam satu file ke file lainnya Nah, sebelum kita melanjutkan ke caranya Saya tidak henti-hentinya untuk meminta kepada kawan-kawan semua Agar selalu like, komen, dan subscribe Untuk pengembangan guru tutor ini Oke, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah Kita membuka file excel ya Kita buka Nah, misal kita membuka file ini Padahal ada cara-cara tertentu yang paling mudah dilakukan Agar pindah secara keseluruhan Ini secara keseluruhan ya Keseluruhan pengurus 2021 Dia otomatis pindah Tidak satu-satu Kalau seandainya kalian memindahkan satu-satu Caranya pasti gini kan Di copy dulu 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 Nah, caranya itu seperti ini Jadi teman-teman tinggal klik kanan Terus pilih ini More or copy Nah, cari Set yang mau dipindahkan tadi Misalnya mau dipindahkan ini Nah, baru klik ini Nah, disini ada new book Pilih ini New book Nah, tapi jangan langsung di ok Teman-teman harus Centang ini Create a copy Baru di ok Nah Oke Dia otomatis pindahkan Dia otomatis pindah secara keseluruhan Untuk satu sheet tadi Nah, lalu bagaimana Seandainya teman-teman Lupa tadi tuh Copy Seandainya seperti ini caranya More or copy Kemudian ambil misalnya ini Terus Tidak menciptang ini Langsung Kemudian Apakah bisa Kita tunggu sebentar ya Apa ternyata juga bisa Kawan-kawan Meskipun tadi tidak di Apa Tidak di Create a new file tadi Tekan aja Selain halnya Jika seandainya Teman-teman langsung gini More or copy Terus Teman-teman Langsung Opi saja Maka dia akan Otomatis pindah di tempat yang sama Tapi tidak dengan Di set lain Itu hanya Meng-copy Menjadi beberapa set aja Oke Saya ulang lagi ya Misalnya seperti ini tadi More or copy Terus ini Create a copy Baru nibu Pilih nibu Oke Nah dia pindah Kadang kan orang ada Biasanya Mindahnya Caranya seperti ini Jadi dia copy dulu nih Copy semua Baru di copy Nah baru di copy Biasanya kan Baru dipindah ke gini Nah itu Pindahnya tidak baik Jadi dia bisa seperti ini Itu tadi dengan cara Seperti ini Tapi kalau pakai ini Mungkin tidak Tetap juga Oke itu saja tutorial Dari saya tadi Semoga bermanfaat Sampai jumpa di tutorial berikutnya Saya ingatkan kembali Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Untuk pengembangan channel guru tutorial ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya